Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Fatima NPM 1840603022 Disini saya akan menjelaskan Identifikasi tumbuhan paku pada Genus diceranopteris Ada pun yang akan diidentifikasi Yalah habitat, batang, bentuk ental, pertulangan daun, polosaurus, posisisarus, serta indusia Genus diceranopteris adalah paku andam atau paku resam Yang merupakan jenis yang besar dan biasa tumbuh pada tebing-tebing di tepi jalan di pegunungan Resam juga dikenal sebagai tumbuhan invasif di beberapa tempat Karena resam ini mendominasi permukaan tanah Sehingga menyebabkan tumbuhan lain Tumbuhan lain itu terhambat pertumbuhannya Lanjut, masuk pada habitat Habitat pada tumbuhan resam ini Ialah tumbuhan ini hidup di daerah daratan Yang biasanya sering ditemui Yang biasanya sering ditemui tumbuh di tebing-tebing Atau pegunungan Nah, habitat ini termasuk pada teresterial Yaitu tumbuh di atas permukaan tanah Lanjut, masuk pada batang Denceranopteris memiliki bentuk batang berupa rimpang Dikarenakan batangnya menjalar dan ikut tertanam Atau biasanya melata di bawah permukaan tanah Bisa dilihat batangnya ialah ini Warna coklat Dan ada pun serabut-serabut halus Ini merupakan akar dari diceranopteris Lanjut, masuk pada bentuk ental Bentuk ental pada diceranopteris merupakan Bentuk ental kompleks Tipe pedata Dikarenakan bentuk entalnya itu bercabang Bisa dilihat, ini bercabang Tipe pedata Dan memiliki daun yang menyirip Berjajar dua Yang pertama, disini ada tangkainya Ini tangkainya Dan ini adalah ibu tulang Ini adalah ibu tulangnya Serta mempunyai anak ental pertama topina Ini adalah anak ental pertama topina Lanjut, pada pertulangan daun Pertulangan daun pada paku resam Ialah termasuk pertulangan sederhana Atau open simple Bisa dilihat disini Ialah ibu tulangnya Dan ini merupakan anak tulang pertama Yaitu pina Anak tulang pertama Dan mempunyai urat daun menggarpu Bisa dilihat Pada lingkaran mea ini Dia memiliki urat daun yang menggarpu Selanjutnya pada posisi sorus Pola dan posisi sorus Pola sorus dari Digeronopteris itu Seperti berbentuk bunga Bulat-bulat Yang saling melengket Sehingga membentuk bunga Bisa dilihat Ini seperti membentuk bunga Dan termasuk pada sorus yang tiga dimensi Karena timbul pada permukaan daun Di bagian belakang Dan ada pun posisi sorus Posisi sorusnya itu berada di tengah-tengah Pada anak ental pertama Ini Dia berada pada tengah-tengah Helai daun anak ental pertama Lebih tepatnya itu di tengah urat daun Ada pun indusia Indusia merupakan lapisan bening Atau lapisan pelindung Berwarna bening Seperti ini Pada gambar ini Memiliki indusia Tetapi pada Digeronopteris Tidak memiliki indusia Atau lapisan pelindung Pada sorus Jadi Yang nampak disini Yalah Langsung pada Sorusnya Jadi Digeronopteris Tidak memiliki Lapisan indusia Pada sorusnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih